Tadi kebetulan pas aku udah nyampe sini udah selesai. Karena kan biasanya isoma dulu kan, jadi kirain tuh masih berlanjut, gatanya udah selesai. Jadi cuma denger-dengar aja tadi dari mamah sama dari keluarga penjelasan soal situ. Saksi yang meringankan ya, itu kan emang selalu ada ya. Di setiap kasus tuh emang ada saksi yang meringankan. Itu awalnya waktu itu pas aku lagi BAP, dia minta aku. Aku sempat dipanggil ke sana. Cuma ya kita gak maulah jadi saksi yang meringankan. Buat dia ya, buat apa. Tapi kalau gak salah yang datang itu ART-nya sama sahabat-sahabatnya dia. Aku juga baru tahu ada kayak asuransi katanya ada di tiket ya. 20 juta katanya gitu. Ya itu mungkin kalau, aku concernnya sih, itu mungkin kalau kecelakaan ya. Misalkan anaknya dirawat, masih hidup apa gimana. Mungkin orang tuanya bisa lah ikutin asuransi. Cuma ini Dante meninggal loh. Aku gak kepikiran lah mau cair asuransi. Kayak mau 20 juta, mau 50 juta. Kita gak kepikiran itu. Ya aku maunya keadilan, bukan uang asuransi. Gak ada. Pihak kolam itu datang ke rumah. Waktu itu Tazia di malam pertama Dante meninggal itu dia ikut pengajian. Datang ya sewajarnya kayak tamu yang lain aja ngasih amplop uang buka. Itu bukan uang asuransi. Bukan gak tau. Emang dari awal aku orang kolam tuh bilang, Ibu gimana mau nutut kita apa enggak? Aku bilang, gak ada pak. Ini tuh bukan kesalahan dari pihak kolam. Sampai aku tanda tangan surat waktu itu. Dia bilang, kita gak akan nutut dari kolam apapun. Dan aku gak akan minta apapun dari kolam. Tapi dia maksa ngasih uang Tazia. Dia bilang, Bu ini tolong terima. Ini dari kita semua untuk Dante. Uang Tazia. Berarti terkait asuransi belum terima ya? Belum terima dan kayaknya aku gak akan mau nerima sih untuk asuransi. Karena itu buat aku gak penting. Aku maunya keadilan buat Dante. Ngapain uang asuransi buat apa? Emang gak ada tuntutan dan gak perlu juga. Kak, tadi juga Mas Gimad. Mas Gimad yang bergila, katanya bagaimana sebuah teman-teman terkait jangkau emosi? Mau gimana? Itu namanya kan spontanitas ya. Kita seorang ibu gitu. Ya spontan. Mau gak emosi gimana? Gak bisa. Gak bisa. Itu kan susah dikontrol kayak gitu. Tapi itu buat betul-betul bangsa itu kok sepertinya sering ya? Sering, sering. Sering. Sering mancing. Mungkin mencari penatian ke kata marah juga. Iya, kayaknya gitu. Kayaknya emang sengaja sih. Aku jadi mikir nih kok setiap sidang ada aja. Apa sengaja ya? Biar aku nanti ada... Apa dia nyari celah ya? Biar aku tuh ada salah. Aku jadi mikir gitu. Tapi di luar sidang semacam kayak waktu detail sekarang masih... Belum ada? Belum ada lagi. Oh, ada paling sih adeknya yang posting-posting soal aku ya. Yang posting-posting gitu. Itu kan habis sidang kemarin. Gak penting sih buat aku itu dia mau posting apa. Kayak mungkin dia mau cari panggung kali. Semakin kita ladin kan semakin senang. Tapi tadi juga kelihatan dari keluarga. Ketika teman kemarin ini kayak gak ada isi sih. Ya tentu kan. Emang nyari-nyari keributan sih kayaknya dengan dia posting-posting di story juga kan. Kayaknya macing menutup aku emosi atau apa. Tapi kan aku kayak cuekin aja. Pasti. Tapi nanti mau datang lagi gak? Kamis. Insya Allah. Insya Allah. Pasti. Pasti selalu. Pasti selalu kawan. Kamis terakhir kan. Kamis tuh dari saksi-saksinya. Sudah berhubungan baik dengan Mas Anggir? Sudah berkomunikasi? Ya komunikasi biasa aja sih. Kayak gitu-gitu doang aja. Terkait dante. Ngerasa masih perhatian? Semuanya ingetin aku gak cuma Anggir. Teman, sahabat, mama. Pokoknya mama, om aku semuanya ingetin. Soal kemarin ya. Karena kemarin kan parah banget gitu. Sampai ditegur. Hakim. Tapi gue seberapa kali perlakuan keluarga Yuda ke kakak kayak gitu. Apakah nantinya ke depan sih kakaknya? Dan Yuana ke mereka. Harus sabar-sabar kayaknya. Pusing menghadapi itu. Anggap aja mereka setan-setan lah gitu. Kak kan kalau mengingat PAP yang kakak kemarin mempelan kesaksian di dalam sidangan itu kan kakak mendapatkan kekerasan dari dia. Apakah nanti di luar dari ini kakak kan melaporkan itu juga terhadap yang berwajib? Sekarang aku pokoknya fokusnya buat dante aja. Buat dante dulu nanti ke belakangnya mau gimana nanti dipikirin. Mending selesai dulu nih yang dante. Tapi bakal ada rencana kak untuk membuat laporan itu? Belum tau. Masih fokusnya buat dante dulu. Pokoknya dante selesai kita baru tenang kan. Baru pikirin yang lain-lain. Tuh sih. Makasih ya. Tadi kebetulan pas aku udah nyampe sini udah selesai. Karena kan biasanya isoma dulu kan. Tapi kirain tuh masih berlanjut. Gatonya udah selesai. Jadi cuma denger-dengar aja tadi dari mama sama dari keluarga penjelasan soal sidang. Saksi yang meringankan ya itu kan emang selalu ada ya. Di setiap kasus tuh emang ada saksi yang meringankan. Itu awalnya waktu itu pas aku lagi BAP. Dia minta aku. Aku sempat dipanggil kesana. Cuma ya kita gak maulah jadi saksi yang meringankan. Buat dia ya buat apa. Tapi kalau gak salah yang datang itu ART-nya sama sahabat-sahabatnya dia. Aku juga baru tau ada kayak asuransi katanya ada di tiket ya. 20 juta katanya gitu. Ya itu mungkin kalau aku concernnya sih itu mungkin kalau kecelakaan ya. Misalkan anaknya dirawat. Masih hidup apa gimana. Mungkin orang tuanya bisa lah ikutin asuransi. Cuma ini dantinya meninggal loh. Aku gak kepikiran lah mau cair asuransi kayak mau 20 juta. Kita mau 50 juta. Kita gak kepikiran itu. Ya aku maunya keadilan bukan uang asuransi. Gak ada. Pihak kolam itu datang ke rumah. Waktu itu Tazia di malam pertama Dante meninggal itu dia ikut pengajian. Datang ya sewajarnya kayak tamu yang lain aja ngasih amplop uang buka. Itu bukan uang asuransi. Bukan gak tau emang dari awal aku orang kolam tuh bilang ibu gimana mau nuntut kita apa enggak. Aku bilang gak ada pak ini tuh bukan kesalahan dari pihak kolam. Sampai aku tanda tangan surat waktu itu. Dia bilang kita gak akan nuntut dari kolam apapun dan aku gak akan minta apapun dari kolam. Tapi dia maksa ngasih uang Tazia. Dia bilang bu ini tolong terima ini dari kita semua untuk Dante. Berarti terkait asuransi belum terima ya? Belum terima dan kayaknya aku gak akan mau nerima sih untuk asuransi. Karena itu buat aku gak penting. Aku maunya keadilan buat Dante. Ngapain uang asuransi buat apa? Emang gak ada tuntutan. Dan gak perlu juga. Kak tadi juga Mas Gimak berbicara katanya bagaimana sebuah teman-teman terkait jangka emosi. Mau gimana itu namanya kan spontanitas ya. Kita seorang ibu gitu. Ya spontan mau gak emosi gimana gak bisa. Gak bisa. Itu kan susah dikontrol kayak gitu. Tapi tuh di luar getorban segitu, setelahnya sering ya? Sering, sering. Sering mancing. Mungkin mencari penatian ke kata marah juga. Iya kayaknya gitu. Kayaknya emang sengaja sih. Aku jadi mikir nih kok setiap sidang ada aja. Apa sengaja ya. Biar aku nanti ada. Apa dia nyari celah ya. Biar aku tuh ada salah gitu. Aku jadi mikir gitu. Tapi di luar sidang semacam kayak waktu itu. Belum ada. Belum ada lagi. Oh ada paling sih. Adeknya yang posting-posting soal aku ya. Yang posting-posting gitu. Itu kan habis sidang kemarin. Gak penting sih buat aku tuh. Dia mau posting apa. Kayak mungkin dia mau cari panggung kali. Semakin kita ladin kan semakin senang. Tapi tadi juga kelihatan dari keluarga. Pada tiga panggung kemarin ini. Kayak gak ada isi sih. Dia kayak serangan aja. Ya tentu kan. Emang nyari-nyari keributan sih. Kayaknya dengan dia posting-posting di story juga kan. Kayaknya mancing nutup aku emosi atau apa. Tapi kan aku kayak cuekin aja. Puri panggung kemarin. Kepat